Tapi kami tadi perlu sedikit rembuk, duduk bersama dan sekarang kami hadir, saya yang ditunjuk untuk membuka, saya Mutia Hafid, Ketua Media Bidang Penggalangan Opini DPP Partai Golkar. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Hukum, Bapak Adi Skadir, kemudian Ketua DPP Partai Golkar, Bapak Aceh Hasan Sajili, ada Pak Iswara, juga Ketua DPP Partai Golkar. Pak Doli mau bergabung? Oh, masih menerima telepon. Baik, saya akan buka dulu, nanti penjelasan jutaan akan disampaikan oleh Pak Wakil Ketum dan mungkin Pak Aceh akan menambahkan juga. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024, tadi pagi, hari ini. Maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara pilek, pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara. Serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum. Meskipun secara dejure memang sudah ada surat PL, surat untuk pengunduran diri beliau terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum bagaimana status dari Partai Golkar, kepemimpinan di Partai Golkar setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Sesuai pesan Ketua Umum AHA dalam penyampaian nyata di pagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga maruah Partai Golkar sebagai partai besar yang matang. Maka DPP akan melakukan pleno dan lebih lanjut tentang rencana pleno akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aceh Hacan Sajili. Kami menghimbau agar kader Partai Golkar se-Indonesia untuk tetap tenang serta menjaga kekompakan terutama menghadapi Pilkada 2024. Selanjutnya terkait konsekuensi hukum dari surat yang sudah disampaikan Pak Erlangga Hartarto, kami persilahkan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum yang terhormat Bapak Doktor Adi Skadir. Baik, terima kasih Ibu Mutia, terima kasih kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan kami hadir ada Pak Doli Wakil Ketua Umum, Ibu Mutia, Pak Aceh dan Iswara, salah satu ketua. Kami mohon maaf menunggu dari siang karena memang kepentingan-kepentingan partai juga yang harus kami selesaikan. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Ibu Mutia, jadi memang benar faktanya Pak Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar. Tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP, karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi memang akan dilakukan secepatnya mungkin dalam satu dua hari ini agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik, karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi, di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses munas, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar, di dalam rapat pleno tersebut. Nah, di dalam peraturan organisasi PO nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan mengantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk mengantikan posisi Pak Erlangga sebagai PLT. Jadi, kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus kesapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai PLT. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi, tidak ada, kalau ditanya apakah ada kekosongan apa, tidak ada. Karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja. Bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya. Pak Doli, pemenang pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana. Mestinya, sambil menunggu satu-dua hari ini, pleno memutuskan menyikapi surat pengunduran dari Pak Erlangga. Jadi, dari saya begitu, mungkin saya langsung kepada Pak Haji Hasan. Silahkan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Adis, Pak Doli, Ibu Mutia, dan Pak Iswara, dan teman-teman media yang kami hormati. Tentu, tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan baik oleh Ibu Mutia, maupun oleh Pak Adis Kadir, tentang kondisi eksisting dari kepimpinan Partai Golkar. Jadi, secara kepimpinan tentu proses pengunduran diri Pak Erlangga Hartato sebagai ketua umum Partai Golkar ini akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu, kami mentargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada Munas Tahun 2024. Bagi kami tentu, proses untuk segera melaksanakan Munas pun itu didasarkan pada kebutuhan organisasi karena kita semua tahu bahwa di depan mata kita akan segera dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan kepimpinan yang definitif. Karena itu, bagi kami tentu Partai Golkar merupakan partai yang sudah sangat berpengalaman di dalam menghadapi berbagai kondisi dan tentu ada aturan-aturan organisasi sesuai dengan ada ART yang tetap akan kita lalui bersama-sama di dalam melakukan atau mengambil langkah-langkah organisasi tersebut. Dan sekali lagi tentu kami sangat menghargai keputusan pribadi Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang menguruhkan diri dan memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah berhasil memimpin Partai Golkar sehingga menjadi pemenang kedua di dalam pemilu tahun 2024. Dan kami tentu meminta kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh tanah air untuk tetap menjaga kondusivitas, menjaga kekompakan, kita jaga suasana kondusif Partai Golkar, tetap menjaga soliditas, solidaritas untuk berkontribusi menjalankan agenda-agenda politik kita. Saya kira itu. Berikutnya kami persilahkan yang terhormat Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Ibu Mertia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Adi Skadir, kemudian Ibu Mertia, Pak Aceh dan Pak Iswara. Saya ingin memperjelas saja bahwa tadi pagi dan memang saya ikut mendampingi Pak Elangga Hartarto menyampaikan pengunduran diri buat Partai Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum. Itu bukan sesuatu yang akan insya Allah akan mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah dalam anggaran rasa ngerumat tanggal, selalu sekalian bahwa munas luar biasa itu bisa tersenggara apabila ketua umum itu mengalami tiga hal. Yang pertama adalah apabila seorang ketua umum itu berhalangan tetap. Kemudian yang kedua, terkena masalah hukum. Dan yang ketiga apabila ketua umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Elangga Hartarto sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawara nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana, juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure, secara de jure Bapak Elangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus, kami rencananya paling lambat selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Elangga Hartarto sebagai ketua umum. bertanggung jawab terhadap organisasi ini. Kita juga sudah membagi tugas bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif-kolegial. Kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto, secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah tinggal secara dujur, nanti pada saat rapat pleno dibaksanakan, kita akan menetapkan, menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian otomatis secara de facto dan dujur, Pak Elangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Nah baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Hadis, Pak Hadis Kadir, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan ya di dalam rapat pleno untuk diterapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Golkar. Jadi insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Dan proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi pilkada 2024. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, selamat sejahtera ke semua. Bila taufi daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kami rasa berikan waktu kami terus untuk konsolidasi, jadi kami mohon maaf tidak menerima pertanyaan. Terima kasih, bila taufi kuali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.